Hadir sih baru 29, tapi nggak apa-apa, kita mulai aja ya. Biasanya nanti nyusul yang lain. Baik, selamat sore Bapak, Ibu, Saudara. Kita akan lanjutkan seri webinar kita. Dan hari ini memasuki hari yang kelima atau seri yang kelima dari webinar kita tentang ecofeminis. Dengan dua pembicara dari Ibu Ana Mersiana dan Ibu Diana Nenggolan. Nanti akan diperkenalkan oleh moderator kita. Nah, sebelum kita lanjut, saya minta kesedihan Pak Chris Hidayat untuk berdoa untuk kita semua. Pak Chris. Pak Chris, hari ini juga Ibu Asnat berulang tahun. Jadi harus didoakan bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Baik. Mari Pak Chris. Siap. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Allah marahmati rahmat yang kami kenal dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih karena Tuhan menjadikan kami sehati dalam kepedulian kami. Dan dalam hari ini kami tidak belajar bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih karena kami berkumpul dalam rahmat Tuhan. Terima kasih karena kesempatan yang boleh kami rasakan, kami hayati, dan menjadi berkat Tuhan dalam kehidupan kami. kami berdoa untuk pembicara hari ini. Kiranya Tuhan juga perlengkapi dengan karunia Tuhan sehingga kami boleh menerima materi dan pengajaran. Terima kasih juga untuk karunia hari yang baru, tahun yang baru, untuk kelahiran yang boleh kami rayakan. Untuk Ibu Asnat, Tuhan berkati dalam pekerjaan dan pelayanan. Tuhan, sebentar kami mau mulai karena kami melihat kasih tersebut Tuhan senantiasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan dalam nama-mama dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih banyak Pak Chris. Untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator Andreas untuk memimpin webinar kita sore hari ini. Silakan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara di webinar seri tentang ekologi dan feminis ini kita akan mulai kembali. Dari Senin biasanya jam 4 sampai jam 6 sore. Sebelumnya saya mengucapkan ulang tahun, selamat buat Tuhan senantiasa. Terima kasih. Semoga berkat dan sampai sejahtera melimpah atas kehidupan kuasa dan juga keluarga. Ya baik. Baik Bapak Ibu Saudara, topik kali ini sangat menarik. Yang pertama akan ditawarkan oleh Ibu Ana Marjiana. Yang berjudul Perempuan dalam pisaran krisis pangan dan lingkungan. Upaya menemu maknai kembali pengetahuan perempuan sebagai sang empu di sebuah refleksi teologi eko-keminisi. Saya sedikit memperkenalkan beliau, Bapak Ibu Saudara. Kuana Marjiana lahir pada 15 Maret 1970 dan beliau dulu studi teologi di Fakultas UKDW. Dan setelah itu melanjutkan studi di Institut Women's Studies di Filipina. Dan beliau juga aktif di dalam pelatihan terkait isu-isu HAM di Hongkong. Bahkan pernah mengikuti pelatihan metodologi praksis dan feminis di Kuala Lumpur. Jadi ada begitu banyak aktivitas dan karya-karya beliau. Beliau juga aktif di AWRC, Asian Women's Resource Center. Bahkan menjadi mentor di organisasi anak-anak muda yang bekerja di isu-isu interface dan isu-isu keragaman gender dan seksualitas. Biasanya banyak teman-teman di post ya, News Interface Forum on Sexuality. Banyak karyanya yang dipublikasikan di jurnal nasional, bahkan internasional berkaitan soal gender dan feminisme. Jadi seringkali menjadi pembicara. Jika Bapak Ibu Saudara ingin mengenal lebih lanjut terkait soal pandangan beliau, ada channel Youtubenya. Jadi bisa di-subscribe di channel Youtube Ana Marjiana. Saya memberikan kesempatan kepada Ibu Ana Marjiana untuk memaparkan presentasinya. 30 menit, Ibu. Mari berjelakang. Terima kasih, Pak Andrea sebagai moderator. Sekali lagi selamat bertahun ke asmat. Aduh sebentar anjing saya mau ikut seminar. Eh, nggak boleh. Ijinkan saya share screen. Silakan. Apakah sudah bisa dilihat? Sudah. Oke. Ya, mohon maaf. Surat ini suara saya... Bonito. Bonito. Suara saya agak tidak optimal karena baru dua hari baru bisa bangun. Puji Tuhan bangun untuk teman-teman. Oke. judul tulisan saya seperti sudah dibacakan oleh moderator tadi. Dan saya membaginya dalam tujuh bahasan. Dua bahasan pertama itu bisa dikatakan merupakan konteksnya. kemudian empat bahasan itu merupakan analisis feminisnya dan dua bahasan yang terakhir merupakan refleksi ekoteologi feminis. Saya tidak akan bacakan satu persatu bahasanya tapi kita akan diskusikan bersama-sama dalam presentasi saya. Yang pertama adalah konteks terutama pandemi 19 dan krisis lingkungan yang kemudian membawa kepada krisis pangan. di mana konteks ini sangat real, sangat refleksi ya. Dalam 20 tahun terakhir, World Bank dan badan pangan dunia dari PBB itu sudah mencatat bahwa krisis lingkungan itu intensifikasinya itu sangat serius. dan dampaknya kepada krisis pangan itu makin terasa. Dan dalam satu setengah sampai dua tahun terakhir sejak pandemi 2020 sampai 2021 ini kita rasakan maka krisis pangan sangat dirasakan di hampir seluruh dunia. Teman-teman nanti bisa cek di laporan World Bank di mana World Bank membuat grafiknya maupun juga laporannya tentang kenaikan harga pangan yang sangat konsisten dari 10 tahun terakhir dan kemudian grafiknya itu lumayan tinggi kurupanya lumayan di atas 30% itu selama pandemi sampai sampai ketika saya menyelesaikan tulisan ini bulan Juli tapi dua hari yang lalu saya cek lagi bahwa per November 2021 berarti bulan kemarin itu dicatat merupakan kenaikan tertinggi terkait harga pangan dan krisis pangan dalam 10 tahun terakhir. Jadi ini persoalan yang serius dan saya kira kalau ibu-ibu diajak bicara soal krisis pangan akan langsung merasakan begitu. Mengapa? Karena meskipun impress nomor 9 tahun 2000 tentang pengarus utamaan gender itu sudah lebih dari dua dekade dikeluarkan dan menjadi kebijakan yang harus diikuti, harus diturunkan oleh seluruh departemen, kementerian, kantor-kantor agar seluruh program pembangunan itu mengikuti pengarus utamaan gender. Faktanya adalah oke program-program mulai menunjukkan pengarus utamaan gender, tapi kalau kita lihat sebetulnya hampir semuanya di atas kertas. Fakta di lapangan maupun penelitian menunjukkan bahwa kalau perubahan peran gender atau gender division labor di Indonesia khususnya itu tidak banyak mengalami perubahan. Nah ketika gender division labor tidak mengalami banyak perubahan, maka ketika bicara pangan, maka sampai hari ini ternyata suka tidak suka pangan masih menjadi domennya perempuan. Bahkan ketika perempuan perkotaan di mana dia dituntut untuk menghasilkan income, tetap saja ketika bicara soal keterdiaan pangan, itu masih dianggap menjadi domennya perempuan. Nah ketika bicara definisi ketahanan pangan menurut PBB, ada tiga aspek ketersediaan, akses, pemanfaatan. Pemanfaatan dalam arti bagaimana bahan pangan mentah itu bisa termanfaatkan menjadi bahan pangan yang siap makan. Maka suka ataupun tidak suka ketersediaan, akses, manfaat itu lagi-lagi masih menjadi domennya perempuan. Saya kira nanti teman-teman bisa lihat dalam presentasi ini, saya tidak bisa menampilkan panjang lebar. Tapi yang saya mau katakan adalah bahwa ketika bicara krisis pangan, maka sangat jelas bahwa perempuanlah yang pastinya paling terdampak. Apalagi kalau menurut penelitian tahun 2018, itu ditemukan bahwa 43 persen tenaga kerja pertanian adalah perempuan. Meskipun kita tahu ketika bicara petani, siapa petani? Maka otomatis yang muncul adalah laki-laki. Jadi sudah itu domennya perempuan, kemudian ketika bicara pertanian itu presentasinya tidak terlalu rendah, 43 itu lumayan tinggi. Tapi tetap tidak terhitung dan tidak diperhitungkan ketika bicara pangan. Nah, tentu harapannya karena pangan itu masih domennya perempuan dan juga persentase perempuan yang bekerja di sektor pertanian itu masih lumayan tinggi, harapan kita ketika kita bicara krisis pangan, mestinya peran perempuan juga diperhitungkan. Sayangnya bukan itu yang terjadi. Kita lihat bahwa ketika pemerintah bicara krisis pangan, selalu pendekatannya itu, kalau teman-teman bisa cek di hampir semua media masa, kita bisa cek, pendekatannya itu selalu ada dua. Kalau bukan import pangan, untuk memastikan bahwa masyarakat punya bahan pangan tersedia, tidak terjadi krisis pangan, maka yang kedua yang diambil adalah intensifikasi pertanian. Termasuk sekarang ketika Presiden Jokowi membuat program food estate, itu juga bagian dari intensifikasi pertanian. Dimana nanti saya tunjukkan dalam tulisan saya bahwa dua kebijakan pemerintah ini bukan hanya tidak memperhatikan peran strategis perempuan dalam hal pangan dan lingkungan, tapi juga sangat jelas menegasikan aspek lingkungan. Kita tahu ketika kita bicara intensifikasi pertanian, mau tidak mau kita bicara soal semua percepatan produksi, soal optimalisasi produksi, dan itu berarti adalah kimia. Dan itu berarti adalah produksi massal, masif, dan lingkungan itu nomor sekian. Dan teman-teman tentu ingat bahwa Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law itu sudah menggeser, menghapus aspek-aspek lingkungan untuk berbagai program persepatan pembangunan, sehingga betul-betul dia menegasikan lingkungan dan nanti kita akan lihat bagaimana dia menegasikan perempuan. Dan bukan hanya menegasikan, tetapi dia juga menyingkirkan perempuan. Minimal ada tiga aspek bagaimana perempuan dinegasikan dan disingkirkan. Yang pertama tadi saya mengatakan bahwa 43 persen tenaga kerja menurut riset tahun 2018 itu adalah perempuan. Seperti saya katakan tadi, dia tidak pernah dihitung sebagai petani. Nah, karenanya kontribusinya dalam pertanian juga tidak pernah diperhitungkan. Aspek kedua adalah lagi-lagi penelitian kali ini di Kalimantan Barat tahun 2015 ketika peneliti mewawancarai dan juga menyebar angket tentang kerja-kerja laki-laki dan perempuan di sektor pertanian. Maka penelitian ini menemukan bahwa perempuan itu ternyata mengerjakan lebih dari 50 persen pekerjaan pertanian. Dan tentu saja, jangan lupa, ini konteks pedesaan di Kalimantan Barat, perempuan ini tentu juga masih melakukan pekerjaan domestik. Lebih dari 50 persen pekerjaan pertanian mereka lakukan dan menurut temuan, rata-rata 5,2 jam per hari. Artinya lebih dari 50 persen jam kerja resmi. Kita tahu jam kerja 8 jam, kalau kita hitung jam kerja formal 8 jam. 5,2 jam per hari di sektor pertanian. Dan ini terkonfirmasi kalau teman-teman melihat pada jam gender perempuan, di mana rata-rata perempuan bekerja itu 12 sampai 16 jam. Itu memang gila. Tapi kita kembali ke soal pertanian dan pangan. Nah, ketika ditanyakan apakah ketika keputusan-keputusan terkait pertanian di tingkat desa sampai kabupaten itu perempuan dilibatkan, di atas 90 persen itu mengatakan tidak dilibatkan. Jadi, di sini menurut saya hasil penelitian di kubur raya di Galbar ini menjadi salah satu temuan yang signifikan yang dalam perjalanan saya keliling di banyak tempat di pedesaan itu menjadi terkonfirmasi. Bagaimana perempuan kontribusinya di bidang pertanian tidak pernah kita hitungkan. Yang ketiga adalah kita tahu bahwa sampai hari ini peran serata perempuan sebagai yang nurturing itu masih sangat kuat. Lagi-lagi di tengah derasnya arus pengarus utamaan gender, tetap saja serata perempuan peran nurturing itu masih sangat kuat. Perempuan dalam peran nurturingnya, ketika saya kembalikan ke pedesaan, maka dia melakukan peran mengumpulkan, mengembangkan, dan menyimpan bukan hanya material pangan, melainkan juga pengetahuan dan kearifan terkait dengan bagaimana pangan bisa tersedia. Dari mulai aspek produksi sampai kepada aspek pemanfaatan pangan sehingga dia bisa menjadi pangan yang berkualitas untuk dikonsumsi keluarganya. Nah, aspek mengumpulkan, mengembangkan, dan menyimpan pengetahuan dan kearifan ini yang lagi-lagi juga kita lihat kalau dalam kebijakan intensifikasi pertanian, food estate, dia dinegasikan. Ada kebetulan dalam 10 tahun terakhir ini saya mundur-mandir ke Kalimantan, baik terutama Kalimantan Tengah dan Barat, maka contoh-contoh yang saya ambil dalam tulisan saya memang lebih banyak pada contoh-contoh dari perempuan di Kalimantan, khususnya dari suku Dayak dan suku yang ada. Ketika intensifikasi pertahanan atau juga food estate tadi, maka tidak lagi memungkinkan perempuan menjalankan peran itu, karena semua peran diganti oleh teknologi dan kerja-kerja mekanik yang secara masif menyingkirkan mereka. Secara cepat dalam bab ini, saya mau mengatakan bahwa krisis lingkungan dan pandemik COVID-19 itu membuat mata rantai penyediaan pangan dari mulai produksi sampai kepada ketersediaan di atas meja itu menjadi lebih panjang. Yang sebagai konsekuensinya, maka perempuan jam kerjanya juga menjadi lebih panjang. Ini di luar kita bicara yang di pedesaan ternyata rata-rata 5,2 jam sudah kerja di lapang. Karena kebijakan pangan, pemerintah, import, food estate, intensifikasi pertanian, itu sebetulnya juga membuat mata rantai pangan semakin panjang. Mungkin teman-teman ada yang menanyakan, apa kaitannya? Bagaimana import membuat mata rantai pangan dari semakin panjang dan menjauhkan tangan perempuan? Pada import misalnya, kita harus bicara bagaimana pangan yang akan kita asuk itu datang dari Kolombia misalnya. Bagaimana nanas dan pisang datang dari Kolombia? Bagaimana beras kita datang dari Vietnam? Sementara tetangga kita sebetulnya juga bersawah dan menghasilkan produk. Artinya ini rantai menjadi panjang. Dan ketika saya katakan menjauhkan tangan perempuan, karena tangan yang ada di kebijakan import adalah tangan kapitalis dan tangan pemangku kebijakan dan para akademisi yang sangat bias gender dan maskulin. Karena itu, di bagian analisis feminis ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama adalah bagaimana kenyataan konteks persoalan krisis pangan, krisis lingkungan dan penegasian penyikiran perempuan tadi, saya perhadapkan vis-a-vis dengan budaya perempuan yang ramah lingkungan. Pertama-tama saya mau mengklarifikasi ketika saya bicara tentang budaya perempuan, saya tidak hendak mengatakan bahwa perempuan itu sebagai satu entitas tunggal. Perempuan tetap merupakan entitas yang sangat beragam. Dan karenanya ketika mengatakan budaya perempuan, saya tidak hendak mengatakan bahwa seluruh perempuan itu punya satu budaya. Yang saya mau katakan dengan budaya perempuan di sini adalah bahwa budaya ini lahirnya adalah dari sebuah proses yang mentradisi, yang sangat lekat dengan gender perempuan. Baik dari observasi langsung maupun dari sejumlah penelitian yang saya juga sajikan di tulisan saya, itu diturunkan secara verbal dan secara praktek turun-temurun dari perempuan ke perempuan, nenek ke ibu, ibu ke anak perempuan, dan itu menjadi dengan konteks semacam itu saya menyebutnya sebagai budaya perempuan. Jadi karena proses pentradisiannya, pembentukan dan pentradisiannya sangat lekat dengan perempuan. Dan bukan karena saya melihat perempuan satu entitas dengan satu budaya. Karena nanti teman-teman bisa memprotes saya bahwa banyak perempuan yang tidak ramah lingkungan. Banyak perempuan yang sudah mulai menjadi konsumtif dan mengapekan lingkungan. Beberapa budaya yang saya sebut budaya lingkungan itu, saya mengambil contoh terutama dari praktek di Jawa dan praktek di Kalimantan, tetapi dalam beberapa diskusi dengan sejumlah perempuan, saya menemukan praktek-praktek ini juga ada di luar Jawa. Ini contoh budaya di Jawa, yang pertama saya sebut budaya galengan. Adalah budaya di desa di mana rata-rata orang punya tanah sawah yang terbatas, maka biasanya ketika suami atau laki-laki fokus di sawahnya, maka kemudian perempuan akan segera menanami galengan. Apa itu galengan? Batas sawah itu ya. Menanami galengan dengan aneka macam sayur, dengan sudah dipertimbangkan bagaimana kapan dia akan panen, berapa panennya, berapa kali panen, sehingga kemudian kebutuhan sayur mereka bisa dipenuhi dari tanaman yang sebetulnya ditanam di tanah yang dianggap tidak produktif di sela-sela sawah itu. Demikian juga budaya sayur pagar di hampir banyak pedesaan, meskipun sekarang mulai banyak tergerus oleh budaya instan begitu. Kalau kita pergi ke pedesaan, masih banyak saya temui di pedesaan di Jawa maupun juga di luar Jawa, pagar itu banyak yang dibuat sebagai sayuran. Teman-teman bisa ke sejumlah pedesaan di Kulonprogo, di dekat Perambanan, di mana pagar-pagarnya itu ada daun katu, ada daun singkong, ada daun mangkoan, ada macam-macam tanaman yang bisa dipetik untuk sayur. Dan itu sudah membudaya. Yang ketiga adalah budaya ramban. Ini saya tidak menemukan padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Ramban itu adalah budaya yang diturunkan dari perempuan ke perempuan, nenek, ibu ke anak, yaitu bagaimana perempuan sambil jalan pulang dari sawah itu memetik apa yang dilihat. Bisa dari kebunnya, bisa dari pinggir jalan, bisa dari kebun tetangga, ramban rame-rame, tapi mereka memetik secukupnya. Sehingga ketika ramban itu, di situ ada perhitungan. Bisa dibagi dengan tetangga, agar tanaman yang dipetik itu kemudian juga bersemi lagi, dan bisa dipertukarkan juga kalau rambannya terlalu banyak, kemudian masuk kepada budaya yang berikutnya, budaya barter kecil-kecilan. Saya lompati dulu budaya nempil. Budaya barter kecil-kecilan. Ketika rambannya terlalu banyak, maka saya temui ketika saya ke desa di utara perambanan itu, ternyata orang membawa seikat daun singkong, itu dibawa ke tetangganya, dan kemudian mereka bilang, yuk, yuk, ini aku punya daun singkong. Aku bisa minta ditukar dengan jahe dari kebunmu, enggak? Karena aku mau buat pedang jahe. Barter kecil-kecilan ini menjadi budaya yang masih banyak dipraktekan di desa. Karenanya dalam diskusi saya dengan teman saya, Iswati, kami mendiskusikan bahwa ketika bicara krisis pangan itu, di desa nampaknya masih lebih tertolong dibanding kalau di kota. Nah, budaya nempil ini lain lagi. Nempil ini lagi-lagi tidak ada padanan bahasa Indonesia. Jadi, mohon maaf, ini kayaknya saya agak bias Jawa, tapi ini saya sampaikan dulu. Ini adalah budaya di mana kita, kalau kita bilang nempil, itu kita mau beli dari, biasanya dari kebun tetangga. Misalnya saya, ini hujan-hujan, saya ingin makan singkong, saya tahu tetangga saya punya kebun singkong, saya ke tetangga saya. Saya bilang, bu, saya mau nempil singkong. Nempil itu artinya beli, tapi bukan kepada pedagang. Kita tahu dia enggak jualan. Yang sebetulnya ujung-ujungnya nempil itu sama dengan mintah. Tapi dalam budaya Jawa, mintah itu kan saru. Saru itu apa? Saru itu tabu. Jadi, kemudian kita bilang nempil. Biasanya si pemilik singkong akan bilang, oh, mau tensah, enggak usah, udah nyabut saja, gitu. Udah dicabutkan. Nah, nanti saya sebagai ucapan terima kasih, saya akan kembali ke pemilik kebun singkong itu dalam bentuk singkong yang sudah saya olah. Sudah saya rebus, atau sudah saya goreng, atau sudah saya jadikan makanan. Nah, ini budaya pangan yang sangat lekat dengan perempuan yang ada di Jawa, yang sampai hari ini, meskipun prakteknya mulai menipis, tapi saya masih menemukan di beberapa tempat. Dan minimal karena saya tinggal di desa, saya masih mempraktekkan dengan tetangga-tetangga saya. Saya tinggal di perumahan, tapi di Jogja ini kan perumahan kecil-kecil, ya. Hanya 10 rumah, 14 rumah, gitu. Di mana saya merasa lebih akrab dengan tetangga luar perumahan dibanding tetangga perumahan. Karena tetangga perumahan saya rata-rata rumahnya tutupan terus, gitu. Dan sebagai perumahan kecil, saya sering nempil dan barter kecil-kecilan dengan tetangga-tetangga di desa karena kebun mereka masih luas luar. Berikutnya adalah budaya alam. Ini saya temukan lebih banyak di luar Jawa, khususnya di Kalimantan, karena saya mundar-mandirnya di Kalimantan. Yang saya maksud budaya alam ini adalah perempuan suku daya, misalnya, di mana mereka lebih banyak mengumpulkan pangan dari hutan, maka biasanya mereka mengambil dari hutan secukupnya. Mereka tidak pernah punya pemikiran numpuk di rumah, gitu. Mereka mengambil secukupnya. Dan juga lagi-lagi dengan satu arifan bahwa kalau bagian sini sudah kita ambil, maka minggu depan mereka mengambil di bagian lain. Supaya ada kesempatan di bagian yang sudah diambil minggu sebelumnya itu tumbuh. Begitu seterusnya. Kalau bulan ini saya metek daun pakis di sebelah sini, maka minggu depan dan minggu depannya saya metek di bagian yang lain. Begitu dan seterusnya. Di dalam tulisan saya, saya menyajikan dua contoh perempuan daya yang mendapatkan pengakuan publik dan pemerintah. Yang pertama adalah Nenek Oko Bungan, di mana dia bertani dan ketika bertani, dia sambil melestarikan bibit-bibit lokal, karena sebagai orang dan suku yang tinggal di pedalaman, mereka masih sedikit lebih beruntung daripada petani yang di Jawa, di mana mereka tidak terdesak untuk selalu membeli bibit dari pabrik. Kita tahu kalau bibit dari pabrik, dia nggak bisa ditanam ulang. Ya, begitu selesai kita harus beli bibit lagi. Nah, Nenek Oko Bungan ini terbiasa untuk membenihkan dan membibitkan, dan dia berhasil melestarikan 40 bibit lokal, sehingga dia mendapatkan penghargaan Kalpataru. Dan yang menarik adalah ketika dia mendapat penghargaan Kalpataru, dia heran. Dia mengatakan, apanya yang aneh, apanya yang spesial dari yang saya lakukan. Karena ini sudah turun-temurun, diajarkan oleh Nenek dan Ibu saya. Sehingga dia merasa hal yang seharusnya masih terus dilakukan, dia tidak menyadari bahwa makin sedikit orang yang melakukan, sehingga dia mendapat penghargaan, dia hanya heran saja. Hal yang sangat biasa, turun-temurun dipraktekan, itu membuat dia mendapatkan penghargaan. Contoh yang kedua adalah Ibu Ginon, di mana sambil dia bertani, sambil dia juga berladang, dan juga mengumpulkan makanan dari hutan, dia kemudian juga mempelajari tanaman-tanaman yang ada di hutan, dan mengumpulkan tanaman obat-obatan. Sehingga kemudian dia kenal sebagai healer, atau sebagai apa, kita menyebutnya dukun, tapi saya menghindari memakai kata dukun, karena dukun sudah mengalami distorsi dengan kelenek-keleneknya, dengan mistisnya, tapi lebih sebagai penyembuh tradisional. Sehingga dia berhasil mengumpulkan puluhan tanaman obat-obatan tradisional. Nah, masih banyak contoh yang saya yakin nanti teman-teman bisa juga melengkapi dari, kalau saya lihat nama-namanya itu ada dari banyak suku ya, teman-teman yang hadir sore ini, sehingga saya harap juga bisa melengkapi tulisan saya dengan pengalaman dari suku teman-teman. Nah, kalau kita lihat secara cepat, maka sebetulnya budaya dan pengetahuan perempuan yang saya sebutkan secara sangat cepat tadi, menyembunyikan atau mengandung pengetahuan yang tidak sederhana, pengetahuan yang sebetulnya justru bisa dikatakan sudah teruji. Yang pertama, saya mau mengatakan bahwa budaya perempuan tadi, di dalamnya ada pengetahuan, ada kearifan, dan penuh kalkulasi. Ketika perempuan bicara tentang bagaimana harus menyediakan pangan, baik melalui budaya galengan, budaya ramban, budaya nempil tadi, di situ ada kalkulasi ekonomi, ada kalkulasi gisi dan kesehatan, ada kalkulasi lingkungan dan keragaman hayati. Bagaimana dengan cash yang terbatas, dan kebutuhan akan pangan yang di depan mata, itu mereka harus membuat kalkulasi agar pada akhirnya pangan dengan kualitas yang kurang lebih memenuhi kesehatan, memenuhi kebutuhan gisi, itu bisa terpenuhi. Dan lagi-lagi, karena keterbatasan dana cash flow, cash yang tersedia, dan juga keterbatasan sumber daya alam, mereka juga harus berhitung, membuat kalkulasi bagaimana mereka memanfaatkan alam yang terbatas, yang mereka punya, yang ada di sekitar mereka, agar alam terus memberi untuk mereka. Dan itu penuh kalkulasi. Saya mau menyebutkan dua penelitian, yang pertama dilakukan di Indonesia, dan yang kedua dilakukan di India. Tentu teman-teman akrab dengan pandanashifa. Pandanashifa di India menemukan, dalam penelitiannya menemukan bahwa banyak perempuan di India ketika melakukan peran-peran yang dianggap peran sehari-hari itu, sebetulnya mereka kemudian juga melakukan pemeliharaan atas keragaman hayati. Begitu juga Christina Egenter dan kawan-kawan ketika melakukan penelitian, mereka menemukan bagaimana perempuan-perempuan, lagi-lagi ini dilakukan di Kalimantan, itu dalam melakukan peran terkait dengan lingkungan, terkait dengan pertanian, terkait dengan pangan, para perempuan ini ternyata menyelamatkan keanekaragaman hayati di sekitar mereka. Kalau kita harus mengukur dengan ilmu modern, maka sebetulnya ada banyak ilmu yang terlibat di sana. Tergantung mau kita breakdown dalam berapa jenis ilmu modern. Ada ilmu pangan, ilmu gisi, ilmu biologi, ilmu lingkungan, ilmu kesehatan, ilmu ekonomi, ilmu keragaman hayati, dan seterusnya. Ada banyak ilmu. Di mana oleh para perempuan yang melakukan peran ketersediaan pangan tadi, ilmu-ilmu itu diramu secara holistik dan diuji dalam kehidupan sehari-hari dan di alam. Tapi tentu saja ilmu itu tidak kita sebut ilmu, karena dianggap itu kan kerjaan sehari-hari. Tidak ada teorinya. Lagi-lagi saya mengutip Fandana Shiva yang mengatakan bahwa dalam dunia patriarki, sayangnya laki-laki adalah ukuran, laki-laki adalah normanya. Begitu juga kalau kita bicara soal definisi ilmu pengetahuan. Dalam konteks seperti itu, maka secara umum apa yang disebut sebagai pengetahuan adalah pengetahuan dari perspektif laki-laki yang sangat maskulin. Pengetahuan disebut pengetahuan hanya ketika dia diajarkan di bangku sekolah, di dalam kelas, dan dibangun dalam tumbukan teori. Nah, sementara pengetahuan-pengetahuan perempuan tadi tidak dibangun di atas tumbukan teori dan tidak diajarkan di ruang kelas, tidak diajarkan di bangku sekolah. Sehingga dari definisi ini, pengetahuan perempuan tidak pernah dianggap dan diperhitungkan sebagai pengetahuan perempuan. Kita melihat bahwa pengetahuan perempuan dari yang saya ceritakan di atas, tidak dibangun di bangku sekolah, melainkan dibangun di alam. Tidak didapat di bangku sekolah, melainkan didapat di alam. Tidak dibangun dalam tumbukan teori, melainkan dipraktekan dan diajarkan turun-temurun dari perempuan ke perempuan. Tidak diuji di ruang laboratorium tertutup, melainkan diuji di alam dan komunitas. Sebetulnya kalau kita lihat kerangkanya ada, tapi tidak dalam teori pengetahuan yang kita pahami dan diajarkan kepada kita selama ini. Persoalan kedua adalah, lagi-lagi saya mengutip Fandana Siva di sini, bahwa kita punya persoalan sejak awal tentang definisi ranah yang disebut produktif dan non-produktif. Lagi-lagi ini sangat bias gender. Sesuatu disebut atau masuk ranah produktif ketika sudah ada intervensi teknologi dan tenaga secara masif. Yang lagi-lagi sayangnya adalah bias lagi-lagi. Ketika tidak ada intervensi teknologi, dia biasanya dikategorikan, otomatis dikategorikan ranah non-produktif. Akibatnya, ketika kita bicara hutan di Kalimantan yang kaya akan keragaman hayati dan menjadi sumber kehidupan bagi sejumlah suku dan sub-sub-suku di Kalimantan, dia tidak masuk kategori hutan produktif. Kenapa? Karena tidak ada jamahan traktor, tidak ada jamahan produk-produk pabrian, tidak ada tangan-tangan insinyur pertanian dengan berbagai teori yang mengolahnya. Jadi meskipun dia sudah ratusan tahun menghidupi ribuan penduduk, dia masuk kategori non-produktif karena tidak ada produksi masif yang dilakukannya. Mata air yang mengalir dari pegunungan dan menghidupi jutaan orang yang dilewati oleh sungai juga bukan ranah produktif sampai ketika datang para investor yang membangun bendungan berkatuk atau memasukkan air ke dalam botol dan menjajakannya menjual kepada masyarakat yang sebenarnya tidak membutuhkan botol-botol plastik. Karena selama air mereka rawat selama ratusan tahun, maka air adalah sumber kehidupan mereka. Terus bisa menjamin sampai ratusan tahun berikutnya. Tapi dia tidak masuk kategori produktif. Fakta berikutnya adalah ribuan tahun sebelum ada intervensi teknologi kita tahu sudah ada tangan-tangan perempuan. Lagi-lagi di sini saya bicara tangan-tangan perempuan tanpa menegasi tangan-tangan laki-laki. Tapi terutama tangan-tangan perempuan, karena saya harus kaitan dengan gender division labor yang membuat hutan dan sungai mampu menghidupi ribuan penduduk di sekitarnya. Tidak pernah sampai hari ini diperhitungkan sebagai sebuah proses produksi. Akibat lanjutannya, bahkan ketika kerja-kerja perempuan tadi dari mulai mengambil air bersih dari mata air, mengambil hasil hutan, menanam, memikirkan strategi ketersediaan pangan dalam keterbatasan lahan, dan dana segar hingga memastikan bahan mentah diolah menjadi pangan di atas meja, atau bahkan ketika dia mengubah, mengolah hasil hutan ataupun hasil ladang, hasil galengan menjadi bahan-bahan yang bisa mereka jual di warung-warung kecil mereka, itu tetap tidak dianggap sebagai ranah produktif. Dia masih menjadi ranah non-produktif. Tetap tidak dihitung sebagai sektor produktif yang kemudian gilirannya tidak masuk kepada kategori pengetahuan dan teori. Perempuan khususnya di pedesaan, di tulisan saya, saya memberi beberapa contoh di Lampung dan Kalimantan, beraktifitas secara subsisten. Saya yakin nanti, saya harap ada Pak Yohannes dari Bengkulu, mudah-mudahan juga bisa membawa cerita dari Bengkulu. Mereka berproduksi dan reproduksi dalam kemitraan dengan alam. Mereka bersahabat dengan alam. Dan tadi saya katakan, dengan pengetahuan dan kearifan yang lebih holistis, dan ramah lingkungan. Tapi pengetahuan dan kearifan mereka tidak bisa dianggap pengetahuan oleh kaum kapitalis dan reduksionis. Karena tadi tidak masuk ranah produktif, dan tidak dibangun di atas tumpuan teori, dan seterusnya. Oleh kaum reduksionis, perempuan tidak dianggap berproduksi. Padahal, mari kita berhitung. Jika kita mau berhitung, berapa rupiah sudah disumbangkan oleh perempuan dari pengetahuan dan prakteknya atas mata rantai pangan, dari produksi, dari pengumpulan, dari pengolahan sampai kemanfaatan ketersediaan pangan di atas meja. Berapa rupiah sudah disumbangkan perempuan atas kesehatan keluarga dan komunitas dari sektor pangan tadi. Berapa rupiah sudah disumbangkan perempuan atas kelestarian hutan dan kekayaan hayati yang ujung-ujungnya juga pada kesehatan lingkungan dan kesehatan dunia. Tidak pernah dihitung. Dan karenanya ketika bicara soal penanganan masalah krisis pangan dan krisis lingkungan, perang strategis perempuan, dan pengetahuan perempuan tidak pernah diperhitungkan. Seperti yang kita lihat tadi, bagaimana kebijakan pemerintah tenderung pada impor pangan, intensifikasi pertanian, dan food estate. Ada di Sumba, ada di Papua, ada di Sumatera Utara, ada di Kaltim, ada di Kaltara, ada di Kalteng, ada di Kalbar. Saya tidak tahu apa yang ada di kepala Pak Jokowi ketika membuat kebijakan food estate ini. Karena dalam caratan saya, dari sejak zaman Soeharto, Soeharto, Habibi, SBY, itu selalu ada kebijakan food estate. Dan saya sudah melihat langsung ke lapangan, tidak ada satupun yang berhasil, terutama di Kalimantan. Nanti teman-teman di Kalimantan, boleh bantah saya, kalau ada yang berhasil. Dari mulai zaman Pak Harto, Pak Habibi, Pak SBY, saya tidak tahu apa yang menjadi pertimbangan Pak Jokowi sehingga melanjutkan lagi. Anyway, itu hal lain lagi. Saya terpancing untuk bicara tentang kebijakan yang tidak bijak. Karenanya penanganan krisis pangan, seperti saya katakan tadi, menghilangkan peran perempuan pedesaan dan mencabut perempuan pedesaan untuk pergi ke kota. Terjebak pada urbanisasi. Dan ketika masuk pada urbanisasi, terjebak kepada lingkaran kemiskinan yang berikutnya. Yang juga tidak kalah kompleks, bahkan lebih kompleks. Terjebak kepada migrasi. Terjebak kepada perdagangan manusia. Di dalam tulisan saya, saya beri contoh kasus Lina yang saya jumpai di Kuala Lumpur, yang merupakan satu dari ribuan kasus perdagangan manusia. atau dalam istilah yang sedikit lebih santun, dikatakan terjebak kepada migrasi yang tidak terdokumentasikan. Undocumented migration. seringkali ada yang menyebutnya pekerja ilegal. Menurut saya tidak ilegal, karena banyak dari mereka menempuh jalan legal, tetapi kemudian karena banyak kasus, antara lain penipuan, maka mereka tidak terdokumentasikan. Maka lingkaran berikutnya, kegiliran berikutnya adalah terjadi feminisasi kemiskinan, di mana perempuan menjadi termiskinkan untuk yang kesekian kalinya dalam lingkaran pemiskinan ini. Maka, karena kita bicara soal teologi ekofeminis, mau tidak mau saya harus menggugat agama. Mungkin teman-teman, ya agama lagi digugat. Agama, saya mau berangkat dari agama-agama suku yang hampir di semua suku, di Indonesia dan juga di banyak belahan dunia, itu sifatnya lebih ramah kepada lingkungan, lebih ramah dengan alam, di mana mereka bukan hanya bermitrah dengan alam, tetapi di banyak agama suku, ada dua hal. Yang pertama, alam seringkali dilihat sebagai ibu yang melahirkan, karena memang mendapatkan tempat yang tinggi. mana, waktu tinggal dua menit. Iya, dua menit saya akan selesaikan. Terima kasih. Intinya bahwa alam, di agama suku, mereka sangat kuat bahwa alam tidak tergantung manusia, tapi sebaliknya manusia yang tergantung pada alam. Sebetulnya teologi penciptaan kita juga menunjukkan itu, di mana manusia disiptakan terakhir, tapi somehow agama samawi lebih dominan, membuat manusia dominan kepada menguasai alam, seolah-olah alam yang tergantung pada kita. Saya mengutip Rosemary Reuter yang mengatakan bahwa agama-agama besar melakukan penggantian simbol-simbol feminin menjadi maskulin. Misalnya, ini menarik sekali, kisah Maria bagi Reuter adalah contoh upaya demitologisasi perempuan dari dewa menjadi hamba. Ketika nyanyian Maria itu bagi Reuter adalah demitologisasi perempuan dari dewa menjadi hamba. dan menarik. Karena saya ingin mengajak untuk kita kembali merefleksikan mitologi-mitologi, kisah-kisah penciptaan yang ada di banyak suku di Indonesia, di mana mereka masih sangat kental dengan penghargaan pada perempuan, dan alam, dan relasi keduanya. Saya menyebutkan ada beberapa, ada dari misalnya tentang Nusa Ina di Maluku, tentang Dewi Seri di Jawa, tentang Dala Eti dan Yaki Pangimong di suku Agabak, dan ada banyak hal lain lagi. Sehingga saya merekomendasikan untuk kita kembali belajar dari agama-agama suku, dan juga ketika saya merekomendasikan, kalau merekomendasikan membangun teologi eko-feminis, saya kira itu sudah jelas menjadi tujuan webinar kita. Tapi yang rekomendasi berikutnya yang saya mau mengajak kita adalah, saya mengajak, kita mengajak perempuan-perempuan bangku, dan bukan hanya membangun teologi eko-feminis dari akademisi, karena dari perempuan bangkulah kita banyak, kita bisa mengumpulkan banyak praktek eko-feminisme yang konkret dan real. Kira-kira begitu, saya tidak ingin menutup dengan satu simpulan, tapi dengan ajakan saja dalam setengah menit ini. Terima kasih Mas Andreas, saya kembali. Terima kasih Bu Ana Marciana yang sudah menyajikan dengan begitu mendalam, terkait soal krisis pangan, jadi saya mencatat ada beberapa hal, terkait soal ketersediaan, akses, soal pemanfaatan pangan, ternyata domen perempuan itu sangat erat sekali. Bicara soal krisis pangan juga bicara soal krisis perempuan. Dan di sana ternyata posisi perempuan atau peran perempuan sangat sentral sekali dalam kedauatan pangan atau ketahanan pangan itu sendiri. Tapi paradoksnya adalah seringkali kebijakan atau hal-hal yang tadi dilakukan oleh negara dan juga industri kapitalisme itu meminggirkan perempuan. Dan itu menjadi persoalan yang penting ya, akhir-akhir ini bagaimana kita membangun kedauatan perempuan. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Ana, budaya perempuan yang ramah lingkungan, ternyata tidak hanya ada di Jawa, tapi juga di suku-suku yang lain. Dan ini menarik untuk membangun ecofeminism sesuai dengan topik kita pada webinar kali ini, Bapak-Ibu Saudara, bagaimana perempuan juga memiliki kontribusi yang sangat luar biasa di dalam kedauatan pangan. Oke, saya memberi kesempatan yang kedua ini, Bapak-Ibu Saudara, dari Ibu Diana Nainggolan yang akan memaparkan soal Tuhan tubuhmu meradang, merumuskan gambaran baru yang mengakui ciri sakral alam semesta berdasarkan teologi ecofeminist Sally McVeck dan Vandana Siva. Jadi Bapak-Ibu Diana Nainggolan ini menyelesaikan TTS2 di UKDW lulus tahun 2016 dan beliau menulis tesis tentang teologi ecofeminist. Dan beliau sekarang menjadi dosen di STT Trinity Parapak sejak 2017. Saya sekarang memberikan kesempatan kepada Ibu Diana Nainggolan. Monggo Ibu, silakan. Terima kasih Mas Andres. Andres, saya akan mulai bersama saya. Saya mau share screen. Buana bisa ditutup share screennya? Seperti yang sudah disampaikan oleh Andres, bahwa tulisan saya, saya berjudul Tuhan tubuh meradang, merumuskan gambaran baru yang mengakui ciri sakra alam berdasarkan teologi ecofeminist yang memaspek dan Vandana Siva. Tadi sedikit banyak, sudah banyak diikuti oleh Ibu Ana, tapi saya akan kepada pendekatan yang mungkin tadi dibilang lebih akademis begitu ya. Saya mulai dengan, kalau kita melihat sekarang kondisi yang terjadi adalah bahwa alam semesta sedang menunjukkan kondisi yang meradang, karena mengalami kesakitan yang luar biasa, dapat dilihat dari banyaknya permasalahan lingkungan, bahkan bencana alam. Dalam konteks saya sendiri, di parapat, sudah beberapa kali terjadi banjir bandang, yang paling parah sekitar Mei 2021, tapi sampai sekarang masih sering terjadi, jika sucian deras, maka jalan akan mengalami longsor, bahkan banjir yang merusak rumah dan daerah sekitar banjir tersebut, longsor tersebut. ada yang berpendapat bahwa itu terjadi karena hutan-hutan di sekitar parapat, di sebang secara ilegal, bahkan ada pengalih fungsian menjadi hutan-tanaman industri, movement, resource, dan lain-lain, apalagi sekarang parapat adalah dan otoba, adalah salah satu dari lima destinasi super prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah, karena itu sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan infrastruktur di tanah sini, gitu. Tetapi itulah salah satu dampaknya hutan ditebang secara legal. Nah, berkaitan dengan penebangan hutan, organisasi jaringan pemantau hutan menyatakan bahwa angka laju deforestasi sekitar 1,47 hektare per tahunnya dari 2013 sampai 2017. Dan itu mengalami peningkatan jika dibandingkan dari tahun 2009 sampai 2013, 1,1 juta hektare. Kita melihat bahwa kalau hutan-hutan dirusak, dampaknya sangat besar, akan mempercepat menesan global, kekunangan pesisunggal, longsor, dan lain sebagainya. saya mau memperlihatkan itu sebagai kondisi yang terjadi di sekitar saya, di konteks saya, di daerah dekat saya yang mengajar ini. Kepala Rapat, Mary Klaibat Kamer mengatakan bahwa kusus ekologi itu disebabkan oleh manusia yang dengan sekendak hati memperlakukan alam semesta. hanya memandang alam sebagai bahan baku untuk memenuhi keinginan-keinginan mereka. Dia berpendapat bahwa itu terjadi karena pandangan antroposantrisme. Manusia dianggap sebagai pusat dari peluru alam semesta ini. Didasarkan pada teks kejadian 126-28. Antroposantrisme ini menimbulkan adanya relasi yang hieratis antara manusia dengan ciptaan lain, baik ciptaan yang bukan manusia. Manusia dianggap sebagai penguasa alam semesta seakan-akan mendapatkan legasi atau kekuatan untuk melakukan eksploitasi terhadap alam. Karena itu muncul gerakan-gerakan bahkan dari suara-suara dari teo-telo ekropandinis yang menuntut adanya perubahan secara pandang perilaku terhadap alam semesta. Supaya alam semesta tidak hanya dianggap sebagai bahan mentah atau alat untuk memuaskan keinginan manusia, tetapi perlu ada paritma baru memandang alam sebagai waktu yang suci karena kehidupan yang ada di dalamnya yang menopang seluruh jaringan kehidupan di alam semesta ini. Salah satunya adalah seling efek yang berupaya menemukan nilai atau ciri sakra alam dengan membangun satu metaporal residus alam semesta sebagai yang memahami bahwa Allah hadir secara dinamis dalam dunia ciptaan yang dijambarkan sebagai tubuh Allah. Selain itu ekopeminis juga mengambil sikap kritis terhadap dominasi patriarki yang melahirkan prinsip maskulitas berjiri hirarkis dualisme kesenuenangan ekskulitasi dan lain-lain yang menyebabkan adanya tingkat kekerasan kepada kaum miskin tapi juga perempuan dan bahkan hancurnya ekologi yang mendatangkan malapetaka. Nah berkata dengan ini ada pandanah siswa yang menyatakan bahwa kerusakan alam disebabkan oleh pembangunan yang mengedepankan prinsip maskulinitas dan mematikan prinsip feminin berjiri kesetaraan harmonisasi kesagaman yang sebenarnya nampak di alam semesta kita. Karena itu di tulisan saya saya mengkaji pemahaman teologi ekopemis dari Salimekpek dan Pandanah Sifah satu persatu kemudian mempertemukan pemikiran keduanya demi menemukan kekayaan dan keunikan masing-masing. Saya tertarik karena Salimekpek itu memang seorang teolog perempuan barat sedangkan Pandanah Sifah adalah perempuan Asia halifisika tapi juga aktifis lingkungan. Saya menuliskan dengan mencari memilih menyajikan menganalisa data-data literatur dari sumber-sumber primer tapi juga sumber-sumber sekunder. Saya akan mulai dengan pokok-pokok pemikiran teologi peminis Salimekpek dalam kaitan dengan ekologi Mekpek menyatakan bahwa teologi memiliki tanggung jawab khusus merumuskan simbol-simbol gambaran-gambaran bahasa baru untuk mengekspresikan hubungan antara Allah dan dunia karena pikiran manusia terutama dipengaruhi oleh hasil rasasinya terhadap satu penggambaran majistik simbolis dan narasi. Itu juga nanti akan terlihat dalam urain-urain seterusnya. Ada beberapa pokok pemikiran Salimekpek yaitu yang pertama adalah planetary agenda atau agenda untuk planet bumi. Apa yang dimaksud oleh Salimekpek di sini bahwa fokus perhatian teologi tidak hanya kepada manusia yang tertindas namun juga diperluas kepada semua yang tertindas baik itu manusia semua ciptaan bahkan diperluas sampai planet bumi. Perlu adanya kesadaran mengenai saling keterhubungan dan saling ketergantungan segala sesuatu dalam planet ini. Sehingga Salimekpek merefleksikan teologi yang berkontribusi menyelamatkan planet. Agenda untuk planet bumi merupakan panggilan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya yaitu memikirkan segala sesuatu dalam planet. Di dalamnya memikirkan tentang sejahteraan bermacam-macam makhluk manusia dan juga yang bukan manusia yang tinggal dan hidup di planet bumi ini. Yaitu diperluas pada seluruh ciptaan ekosistem yang mendukung kehidupan bukan hanya saat ini tapi juga beberapa saat berikutnya atau jauh generasi yang ke depan yang bisa dibayangkan. Karena itu Mekpek memandang bahwa isu ekologi adalah isu mengenai keadilan ekologi keadilan lingkungan keadilan bumi sebagai satu-satunya tempat seluruh ciptaan baik manusia maupun ciptaan bukan manusia berbagi kehidupan. Manusia bukan Tuhan atas planet tetapi hanya salah satu bagian dari proses-proses alam yang terjadi dalam pelangi. Yang kedua Mekpek memandang perlu untuk merumuskan narasi baru tentang penciptaan yang dia sebut dengan common creation story. Dia menulis bahwa kita membutuhkan cerita tentang diri kita sendiri dan planet bumi yang akan membantu kita hidup dengan adil dan mempertahankan kehidupan rumah kita yaitu planet bumi dan ilmu pengetahuan sains mampu memberikan cerita yang demikian. Mekpek menyusun esai tentang common creation story bukan berdasar kepenemuan dalam fisika kuantum atau teori-teori dari tokoh-tokoh evolusi kontemporer tapi dirumuskan berdasarkan pandangan yang diterima secara luas oleh sains dan para skills kemuka. Dinyatakan bahwa puluhan miliar tahun yang lalu alam terbesar berasal dari ledakan big bank materi yang kemudian terhambur keluar untuk membentuk galaksi yang tak terhitung jumlahnya kemudian melalui proses evolusi terbentuk setelah sesuatu menjadi satu jaringan dimana kehidupan muncul secara bertahap setelah miliaran tahun di planet bumi ini dan menghasilkan alam semestay yang sangat kompleks dan rumit sebagaimana sekarang ini. Yang ketiga pokok pikiran dari film metrek adalah ruadanya gambaran baru mengenai relasi antara manusia dengan alam semesta sebelum mengusulkan gambaran baru metrek menyatakan terdapat beberapa model utama yang sering digunakan untuk menggambarkan relasi antara alah dan dunia atau alam semesta dalam tradisi Yahudi Kristen beberapa diantaranya memandang alah sebagai raja dan dunia sebagai wilayah kekuasaannya alah sebagai pembicara yang dengan perkataannya menjadikan dunia alam semesta dari ketiadaan nah menurut metrek ini memperlihatkan model-model ini adalah adanya relasi yang berjarak antara alah dan dunia model demikian disebut dengan model menarik sesuai dengan pergumulan ekologi yang sudah dijelaskan oleh metrek dengan planetary agenda bahkan common creation story diputuhkan satu visi imajinatif yang baru tentang relasi antara alah dan manusia yang menggarisbawahi saling keterganjungan dan kebersamaan hubungan timbal balik serta mengembangkan sukses peduli dan tanggung jawab terhadap semua kehidupan efek mengusulkan metapora gambar baru dunia sebagai alam sebagai tubuh Allah dengan gambaran itu mereka dunia alam semesta dibayangkan sebagai tubuh Allah dimana segala sesuatu yang ada di dalamnya seperti yang disampaikan dalam common creation story tadi adalah tubuh Allah dalam metapora atau gambaran tersebut metapora memperlihatkan bahwa transcendensi dan imanensi bahkan masyarakat Allah berada dalam citaan model ini menghasilkan bahwa tubuh Allah mewujud dalam alam semesta sehingga berdampak pada memberikan dimensi kesakralan pada alam semesta menurut metek metapora ini atau gambaran ini bukan hendak mau meredusi Allah sebagai cara total menjadi dunia atau alam semesta melainkan satu kesadaran bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan tidak ada yang terjadi di luar Allah ada satu sisi seakan-akan Allah menjadi rapuh karena dapat merasakan keterbatasan tubuh seperti terjadinya tubuh atau alam yang kurang diperihara hancur rusak namun pada sisi lain menekankan keinginan Allah yang menderita bagi dunia dan bahkan sampai membahayakan dirinya Allah mengenal dunia secara langsung dapat dikatakan bahwa Allah berkomunikasi dengan seluruh bagian dalam alam semesta dengan berada di dalam kitaan itu sendiri perkataan Yesus inilah tubuhku dapat dimaknai sebagai alam semesta ini sebagai tubuh Allah dipersembahkan kepada seluruh kitaan tubuhku bukan hanya tubuh Yesus tetapi tubuh Allah yang seluruh alam semesta yang dipersembahkan kepada seluruh percipaan demi kelangsungan seluruh kehidupan di alam semesta bagaimana halnya semua tubuh dunia alam semesta dalam segala keabungan dan keindahannya tetap memiliki kerentana dan beresiko mengalami kerusakan sehingga sehingga harus memelihara keterhubungan ketergantungan satu dengan yang lain keindahan dan keabungan tubuh Allah akan terasa menyenangkan dan memuaskan batin hanya jika manusia menjaga keteraturan keindahan dalam alam semesta ini McPack juga berpendapat bahwa gambaran alam semesta sebagai tubuh Allah bukan pantheisme tapi lebih dekat dengan pantheisme dimana Allah dipandang sebagai spirit sumber kehidupan nafas dalam semua kenyataan di alam semesta ini nah berikutnya saya akan memaparkan tentang pokok-pokok pemikiran dari pandan nasifah sebenarnya tadi sudah disinggung sedikit oleh ibu ana bahwa menurut panah nasifah yang pertama dia menyebutkan bahwa akar yang menyebabkan terjadinya kerusakan psikologi atau alam semesta terjadi karena dua hal yaitu reduksionisme ilmu pengetahuan apa yang dia maksudkan disini adalah bahwa memandang bahwa ilmu pengetahuan itu hanya yang ditetapkan oleh para ahli atau saintis dengan teori-teori tertentu sehingga seperti yang tadi pengetahuan perempuan tidak diperhitungkan sebagai sebuah pengetahuan atau masyarakat tradisional yang selama ini bekerja memelihara alam dengan semua pengetahuan mereka tidak diperhitungkan sebagai semua pengetahuan karena tidak ada teori tidak ada bukan satun oleh ahli yang berdasarkan metode-metode sains begitu kemudian yang kedua adalah bahwa pembangunan dengan alasan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh kekuatan globalisasi dan kapitalisasi adalah menyebab terjadinya kerusakan ekologi artinya dengan alasan pertumbuhan ekonomi hutan yang tadinya dijaga dipelihara oleh perempuan bahkan syarikat tradisional karena dianggap tidak produktif diganti dengan tanaman-tanaman untuk produksi meningkatkan produksi masal dengan alasan pembangunan atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga menyebabkan justru adalah pemiskinan perempuan pemiskinan masyarakat-masyarakat yang selama ini sangat bergantung dengan alam semesta bergantung dengan hutan yang kedua saya menguraikan tentang bahwa menurut pananasifa ilmu pengetahuan reduksionis itu bergantung dengan tangan dengan pembangunan itu adalah contoh bagaimana manusia mengeksplosasi sumber daya alam dengan mengembangkan prinsip dominasi prinsip makuin kesewenang-wenangan sehingga shifa mengusulkan untuk memulihkan prinsip tanaman alam menurut kosmologi tradisional hindu karena bagi dia alam ini ada prinsip tanaman yaitu daya kreatif atau daya kreatif yang menjamin keberlangsungan kehidupan yang ada di alam ini nah ketika itu tidak diperhatikan atau dimatikan dengan aku lintas tadi dengan reduksi ilmu pengetahuan bahkan alasan pembangunan karena pertumbuhan ekonomi matilah prinsip feminin alam tadi dimana disana ada daya kreatif ada energi yang besar yang dimana ada saling ketergantungan saling keterhubungan dan menjamin atau menjaga kelangsungan kehidupan jadi praktik kriti dia sebut energi prinsip feminin alam itu dalam kosmologi India disebut dengan prakriti sebagai tenaga produktif yang terbentuk dari dialektika antara penciptaan dan pembaharuan pemberian makan segala bentuk kehidupan dorongan kreatif prakriti yang kemudian menciptakan bentuk-bentuk kehidupan yang beraneka ragam biasa dilihat di dalam alam sebagian dinamis aktif saling berhubungan seperti gunung pohon sungai nyatang dan lain-lain sakriti dimana di dalamnya terdapat benda mati di dalam maupun juga di dalam makhluk hidup mereka membentuk diri mereka sedemikian rupa berdasarkan energi kreatif tadi yang dinamis dalam alam itu sehingga mereka menopang kehidupan yang ada di dalamnya perubahan alam dari praktik kemudian hanya menjadi sekedar lingkungan atau sumber daya alam dengan alasan mendepankan pasionalitas bahkan pembangunan telah melahirkan gangguan bahkan merusak keteraturan alam serta proses-proses generasi kehidupan yang telah ada di dalam alam sehingga matilah kak kripti tadi yang terakhir yang menarik tadi sebenarnya sudah secara praktis terdiri mengomentikan oleh Ibu Ana bahwa menurut Siva perempuan adalah agen dari pembaruan atau penyelamatan ekologi bahkan agen transformasi sosial saya mau melihat bahwa yang berikutnya adalah ada dialog dari yang pertemukan antara pikiran dari Pandana Siva dan Melchely McPack yang pertama yang melihat bahwa baik McPack maupun Siva itu adalah subjek yang menyuarakan kegelisahan mereka dari sudut pandang yang berbeda-beda misalnya Salim McPack bertiologi berdasarkan pengalamannya yang melihat perlu adanya narasi baru tentang penciptaan dengan merumuskan dunia ini atau alam semesta sebagai Siva Diopka sedangkan Pandana Siva sebagai subjek juga berbicara dari pengalaman dia sebagai seorang saintis alipsika kuantum tapi juga adalah aktivis lingkungan yang melihat langsung bahkan dia juga adalah masuk dalam perempuan-perempuan gerakan Sipco di India jadi tapi dua-duanya sebenarnya melihat bahwa kerusakan ekologi itu dari pengalaman mereka sebagai perempuan mereka sebagai subjek yang berbicara tentang keprihatinan mereka dan mengungkapkan pikiran dari pengalaman mereka yang kedua saya melihat bahwa dua-duanya memelihatkan bahwa persoalan kerusakan ekologi atau kerusakan alam adalah persoalan berkaitan dengan keadilan bahwa baik MacPak melihat adalah dengan teologi atau narasi penciptaan yang antroposensis itu ada relasi yang dominasi antara manusia dengan alam semesta padahal perlu ada rungusan yang baru dengan common sense story atau planetary agenda sebenarnya adalah usaha untuk memperlihatkan bahwa bukan hanya manusia yang hidup di bumi ini tapi bagian-bagian yang lain bahkan titan-titan yang bukan manusia jadi perlu dijamin keadilan untuk seluruh bagian-bagian dalam tubuh ala itu yang ketiga saya melihat bahwa terdapat ada perbedaan cara pandang mengenai ilmu pengetahuan jadi kalau diperlihatkan Sally MacPak menyusun common kreasi common kreasi story itu dari ya filsuf terkemuka atau pandangan yang diterima secara umum tentang big bank teori itu menurut dia itulah tidaknya sejauh ini yang diterima secara umum dan itu dijadikan dijadikan dasar untuk membangun pemikiran oleh Sally MacPak sedangkan pada nasibah melihat ilmu pengetahuan justru dengan reduksionismenya sebagai penyebab atau bahkan aktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan ekologi apalagi ditambah dengan kebangunan dan pertumbuhan ekonomi bahkan sekarang dengan ekonomi pasar globalisasi dan lain sebagainya itu bersumber dari pemahaman bahwa ilmu pengetahuan itu adalah seolah-olah yang sains itu metode yang tidak objektif yang diterima oleh semua orang yang terakhir saya melihat bahwa dua-duanya merihatkan penghargaan terhadap alam secara berbeda sehingga MacPak sebagai teologi protestan mendekankan adanya proposisi rumusan-rumusan yang baru rumusan teologi yang baru sehingga teologi itu justru tidak mendorong orang untuk mendominasi alam semesta tetapi memelihara lingkungan sedangkan Sipa melihat sebagai seorang fisikawan lingkungan untuk kembali kepada katakanlah bahasa saya kearifan lokal atau kekayaan-kekayaan yang justru mungkin secara pengetahuan reduksionisme tidak diterima sebagai pengetahuan begitu terima kasih baik Ibu Diana Naibolan yang sudah mempresentasikan soal teologi eko-feminis Selim MacPak dan juga Pandana Sipa saya kira kedua tokoh itu memperlihatkan bagaimana alam memiliki dimensi satralitas alam tidak dilihat sebagai sesuatu yang instrumentalis sesuatu yang mekanik tapi alam dimensi yang sakral sehingga kedua tokoh tadi memperlihatkan bagaimana subjek perempuan memberikan suara kegelisahannya terkait kerusakan ekologi dan tadi juga dikatakan oleh Budiana bahwa ada dimensi keadilan kerusakan ekologi ini juga memiliki persoalan keadilan di tengah kitaan dan bahkan Selim MacPak dan Pandana Sipa memperlihatkan bagian penghargaan terhadap alam itu meskipun titik berangkatnya berbeda kalau Selim MacPak bagi seorang teolog dan juga dari Asia tetapi kedua-duanya memiliki tujuan atau arah yang sama di dalam penghormatan alam selesai terima kasih Bu Diana Naindulan untuk materinya pada hari ini saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara untuk memberikan respon tanggapan dan juga mempertajam begitu tiap refleksi di dalam konteks Bapak Ibu masing-masing sehingga kita saling belajar dan saling memperkaya satu dengan yang lain mari kalau ada yang raise hand Bapak Ibu Saudara saya persilakan tadi sudah ada ya Ibu Melinda yang sudah mengangkat tangannya raise hand ya mas oke saya data dulu ya saya data dulu ada Ibu Melinda yang pertama lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara mari ada yang mau memberikan respon atau tanggapan ataupun juga pertanyaan saya persilakan ada Bapak Ibu ini saya lihat ada beberapa aktivis ekologi budaya dan juga beberapa teolog ya lulusan teologi bahkan juga pendeta disini ada Mas Yohanes dan Alpasa dari Bengkulu yang juga banyak bergulat saya tahu saya tahu banyak sekali persoalan ekologi di Bengkulu bisa diceritakan nanti ya Mas Yohanes oke ya siap satu lagi mungkin Bapak Ibu Saudara apakah ada yang mau memberikan respon ada yang mau mengangkat tangannya simbol dari Sumba dari Sumba ada Ibu Herliana ya Ibu Herlina baik Ibu Herlina jadi yang pertama adalah Ibu Melinda yang kedua adalah Mas Yohanes dari Bengkulu dan yang ketiga Ibu Herlina dari Sumba saya memberi kesempatan yang pertama buat Ibu Melinda Mari Ibu ya terima kasih Mas Andrea terima kasih untuk Kak Ana dan juga Kak Diana presentasinya topik bahasan yang sangat menarik saya akan fokus ke Kak Ana terima kasih ya Kak sudah mengangkat fenomena food estate yang dikritisi sebagai kebijakan pemerintah Jokowi namun di lapangan ternyata tidak semulus ataupun seindah yang diberitakan di dalam media-media pemberitaan nasional begitu ketika dilakukan panen raya ya namun kalau mau melihat lebih dalam pergulatan para petani persis seperti apa yang Kak Ana sudah gambarkan bagaimana program food estate itu jauh dari yang diharapkan kesejahteraan dari petaninya dan juga bagaimana relasi petani dengan tanahnya sehingga mereka khususnya para perempuan tadi yang kakak soroti bagaimana perempuan juga terdampak akibat alur yang alur kapitalisme yang begitu panjang begitu juga dengan ada satu buku yang baru ditulis oleh kawan-kawan di KSPPM kelompok studi pengembangan dan prakasa masyarakat salah satunya oleh Kak Delima Silalahi begitu jadi mereka baru mengeluarkan hasil research-nya di lapangan dengan memberikan judul dalam bahasa Batak tetapi isi mengkritisi kebijakan food estate ini mangan siang tanoni opung katanya jadi makan dari tanah opung ini untuk mengkritisi bagaimana kebijakan food estate ini ternyata seperti yang saya singgung tadi bisa dikatakan membawa dampak yang yang kurang baik ataupun jauh dari yang diharapkan oleh masyarakat itu sendiri ketika mereka melakukan penelitian dan analisa di sana juga produk-produk yang dikembangkan itu dituliskan di sini antara lain produk-produk seperti bawang merah kentang bawang putih dan produk-produk ini ternyata bukan menjadi produk kebutuhan lokal bagi masyarakat di sana ternyata produk-produk yang dihasilkan ini sudah ada penampungnya penampungnya perusahaan-perusahaan makanan jadi seperti disebutkan di sini ada indofood lalu ada juga kalbe wings ada cham dan ada beberapa perusahaan besar lainnya jadi kentang ini sudah dikop oleh perusahaan ini lalu bawang putih sudah dikop dan cara pengolahannya juga bukan pengolahan organik ternyata pengolahannya dengan pupuk kimia dan ini disambut baik oleh pemerintah setempat karena kucuran dananya cukup tinggi dari pemerintah pusat tetapi menghilangkan kearifan lokal menghilangkan yang tadi Kak Anna sebutkan budaya perempuan yang dihidupi di dalam itu pun tercerabut dari akarnya dan tidak hanya mereka jauh dari tanah pertaniannya melainkan juga hutan-hutan yang mereka perjuangkan dari perusahaan-perusaha kelingkungan hidup yang sudah mereka usahakan untuk diambil diambil kembali oleh masyarakat ternyata dalam kebijakan berikutnya ada sebagian dari hutan mereka ini yang ternyata difokuskan untuk food estate juga jadi lepas dari satu cengkraman kapitalis besar masuk kepada cengkraman kapitalis berikutnya jadi disebutkan di buku ini bahwa petani itu tidak memiliki tanahnya sendiri menjadi pertanyaan Kak Ana memang lantas bagaimana budaya atau ilmu pengetahuan yang sudah dibangun oleh para perempuan berkaitan dengan tanahnya berkaitan dengan hutannya karena hutannya itu adalah hutan kemenyan jika itu diambil sebagai bagian dari food estate mereka akan kehilangan hutan kemenyannya mereka akan kehilangan juga seperti tanaman lokal ataupun tanaman sehari-hari pohon sehari-hari ada jengkol ada ada durian ada juga petai ada juga beberapa tanaman kayu untuk pembangunan rumah misalnya dijadikan untuk rumah juga nah bagaimana budaya yang dihidupi oleh para perempuan yang tidak hanya dihidupi sekarang tetapi sudah diturunkan ini bisa dikembangkan ataupun terus terpelihara namun di sisi lain mereka terhempas dari tanahnya sendiri mereka tercerabut dari tanahnya sendiri apakah ini mungkin bisa menjadi sebuah gerakan bersama di nusantara ini di negara kita ini yang dibangun oleh para perempuan perempuan dari Kalimantan yang kakak sebut tadi perempuan dari wilayah Humbang Hasundutan khususnya ya disini yang disoroti oleh teman-teman atau perusahaan dari Sumba di Sumba juga jika tidak salah baru panen raya itu ya food estate-nya nah bagaimana ini menjadi lingkaran yang kuat ya menjadi sebuah gerakan bersama bahwa memang perempuan tersingkirkan dari tanahnya sendiri dan mereka tercerabut dari ilmu pengetahuannya tentang alam itu sendiri itu aja Kak Ana Marjana terima kasih baik terima kasih Bu Melinda jadi persoalan food estate ini memang menjadi persoalan yang kompleks begitu ya sehingga kita perlu kritis melihat setiap kebijakan-kebijakan yang dapat dendekar jadi Bu Ana dan juga Bu Diana bisa memberikan respon terkait soal itu yang kedua saya memberikan kesempatan kepada Mas Yohanes dari Bengkulu Mari Pak Yohanes saya persilakan terima kasih Pak Andre sebenarnya saya bingung ini kok saya ini hanya peserta dan pendengar tapi kok disuruh ngomong tapi terima kasih saya akan memberikan tanggapan nanti kalau seandainya saya disuruh menulis soal Bengkulu pasti saya akan tulis terkait alam ekologi maupun kehidupan para ibu yang berjuang juga untuk Bengkulu pasti nanti saya akan tulis yang kedua berdasarkan pengalaman pribadi ini hanya pengalaman pribadi saja saya sebenarnya kurang setuju dengan penjelasannya ibu Anamarsyan tadi bagi saya di lingkungan saya itu para wanita itu sudah mulai luar biasa kelihatan dalam bahasa pasarnya itu tajinya atasan saya perempuan kalau di komunitas juga pimpinan orang saya perempuan di gereja itu majelis mulai banyak perempuan lalu di rumah tangga istri saya banyak mengatur wah ini terlempar mas 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 apakah masih ada di tempat mari mas mas oh ya di sekitar saya ada banyak perempuan hebat itulah yang bikin saya tidak setuju dengan ibu anak nah itulah saya kira buah dari perjuangan feminisme di tahun 70-an di tahun 80-an buahnya itu ada hari ini dan membuat saya terkagum-kagum begitu yang ingin saya tanyakan adalah tadi dikatakan bahwa upaya untuk mensistematisasi pengalaman empiris ataupun pengetahuan-pengetahuan dari para ibu ini sepertinya masih belum diakui begitu tadi kan yang namanya ilmu itu harus ada di sekolah dan ada di buku-buku teks buku pelajaran begitu tapi di sisa lain saya juga mendengar teman-teman alumni menulis juga jurnal tentang perempuan tulisan-tulisan tentang perempuan apakah itu masih belum dirasa cukup untuk menyuarakan hak-hak perempuan saya kira itu udah luar biasa terima kasih terima kasih Mas Yohanes dari Bengkulu kita tunggu juga tulisannya tentang ego feminis dari Bengkulu yang ketiga Bapak Ibu saya memberi kesempatan kepada Ibu Helena dari Sumba mari saya persimalkan Ibu oke terima kasih Pak Chris dan teman-teman maaf saya tidak bisa buka kamera karena signal naik turun dan saya akan terlempar nanti yang pertama terima kasih untuk Kak Ana dan Kak Diana yang bagi saya saya berjumpa dengan banyak pemikiran baik dari teori bersifat akademis tetapi juga dari pengalaman hasil riset bahkan oleh Kak Ana dikemukakan di sini nah karena itu yang pertama saya bersetuju dengan Kak Ana bahwa agama suku itu mengajarkan alam adalah ibu kehidupan dan karena itu saya bersepakat kalau gereja atau komunitas lain perlu belajar dari pengalaman kearifan lokal nah dalam konteks Sumba Kak Ana dan teman-teman saya selalu juga memanggil menyerukan kepada gereja dan komunitas untuk belajar pada Marapu sebagai agama lokal karena di dalam Marapu itu juga terkandung nilai-nilai atau kearifan lokal yang merengku entitas lain selain entitas manusia seperti yang diurekan oleh Kak Ana pada persidangan raya TGI kali lalu ketika kami ada di sesi kebudayaan kami juga menyampaikan pesan kepada gereja untuk mengubah pola relasi dengan Marapu karena pola relasi yang masih dikembangkan oleh gereja-gereja atau oleh agama-agama adalah Marapu dipandang sebagai obyek menjadi sasaran pekabaran Injil atau sasaran tujuan diagamakan begitu padahal ada nilai-nilai kearifan lokal yang sangat baik untuk kehidupan itu komentar saya yang pertama komentar yang kedua Kak Ana ini kalau apa teman-teman mungkin bisa melihat di Youtube video gubernur NTT yang lagi viral menyebut rakyatnya monyet begitu ya dalam upaya untuk mengambil tanah ulayat dijadikan areal peternakan sapi padahal food estate misalnya di Sumba Tengah dan dalam pengalaman Sumba Timur perusahaan tebu PT MSM yang merampas tanah milik masyarakat dinilai oleh pemerintah sebagai lahan tidur gitu tidak bernilai ekonomis karena tadi frame berpikir apa namanya pemerintah berbeda dengan frame berpikir masyarakat lokal kegunaan tanah bagi masyarakat lokal tidak hanya dipandang sebagai penghasil uang nah sementara dalam frame berpikir pemerintah selalu sisi profit dan profit itu adalah ekonomi sejumlah setumpuk uang yang dihasilkan karena itu kalau lahan padang begitu dibiarkan dinilai tidak memberi kontribusi pada ekonomi masyarakat nah jadi ada kebijakan-kebijakan yang memang sangat meminggirkan perempuan dan juga meminggirkan masyarakat adat nah bagian yang ketiga ini saya sedang berpikir soal bagaimana sebenarnya strategi perempuan dalam menghadapi pergerusan atau pengurusakan alam yang dilahirkan oleh kebijakan pemerintah yang berpihak pada korporat dengan mental kapitalisme mungkin Kak Ana dan Kak Diana menurut saya bisa juga berbagi ide atau pengalaman soal ini ya oke sudah terjadi begitu tapi kita tidak berdiam saja dengan begitu mungkin ada strategi berdasarkan pengalaman nah untuk Kak Diana karena Kak Diana bicara dari berangkat dari konteks parapat begitu mungkin Kak Diana bisa kemudian mengompilasikan pemikiran dua ahli tadi dan menemukan pemikiran atau jejak pemikiran yang sama paling tidak dalam masyarakat lokal parapat untuk kemudian mendrive para perempuan di sana melakukan apa ya perlawanan terhadap hegemoni patriarki yang sangat apa namanya sangat tidak ramah terhadap entitas lain barangkali itu tanggapan saya terima kasih Pak Chris terima kasih Ibu Ibu yang memberikan respon sekaligus pertanyaan ini yang keempat Bu Asa dan juga Bu Diana saya baca di ruang jet sekaligus nanti bisa di respon dari Bapak Basarya Lumban Gaul terkait soal Ibu Marsiana kedatangan penjajah dan misionari juga membawa perubahan pangan yang sebenarnya sudah menjadi makanan pokok mulai turun-temurun seperti Tuhat atau Talas di Kebohan Mentawai Sagu di Indonesia Timur menjadi nasi atau beras sementara padi bukan produksi lokal jadi harus beli sering terjadi menutrisi bahkan menjadi stunting karena perubahan ini bagaimana merespon berkata soal ini jadi bahkan beberapa kasus anak-anak SMP dan SMA yang hanya dibekali undian-undian dan uang minim dari rumahnya untuk kos dan kuliah di Kota Kecamatan mau melayani laki-laki untuk sekilo dua kilo beras atau tiga buku perminggu makan malamnya ini persoalan yang juga menjadi faktor di bangsa kita di Indonesia ini mari saya memberi kesempatan mungkin Bu Diana dulu baru setelah itu Mas Andreas gimana bukan Bapak oh ya minta maaf minta maaf minta maaf Ibu Bacaria saya memberi kesempatan yang pertama Ibu Diana setelah itu ke Ibu Ana Martiana mari saya persilakan ya terima kasih sangat percakapan ini membantu menggali lebih dalam saya akan tidak menjawab satu persatu tapi semoga Ryan bisa menjawab kesemuanya pertama seperti yang disebut oleh Kak Melinda tadi soal food estate kalau dulu Pada Nasipah mungkin kesalahannya untuk pertumbuhan ekonomi ya tapi food estate itu sekarang lebih ke apa namanya itu produksi yang banyak untuk memenuhkan kebutuhan ya seperti tadi Ibu Ana bilang ada memang import dan lain sebagainya itu ini mungkin menurut saya satu lagi wajah pembangunan yang disoroti oleh Pada Nasipah yang ternyata berwajah negatif ya memperhatikan ya banyak ternyata yang yang dibunuh atau dirusak gara-gara ini jujur saya belum membaca temuan dari teman-teman di KSPPM itu tetapi informasi ini menarik buat saya ya kenapa saya katakanlah dari dua ini sekalian saya mau menjawab pertanyaannya Mas Yohanes tadi kalau Mas apa kabar dalam jumpa kita masuk ketemu di KDW ya saya melihat bahwa apakah tidak cukup jurnal dan lain sebagainya gak cukup Mas memang gak cukup jadi justru dari dua orang ini saya mau memperlihatkan dari Sally McPack adalah bahwa ya sebagai teolog Kristen yang terus memberikan pengajaran-pengajaran bagi umat masih suara-suara antropocentris Mas jadi masih terus perlu ada narasi baru narasi baru yang dirumuskan berkaitan dengan antropocentris ini makanya Selem Efek membuat gambaran tentang alam semesta sebagai body of God seperti itu jadi tetapi juga menarik bahwa tidak cukup sampai di itu karena ternyata gereja memang masih menekankan soal proposisi-proposisi rumusan-rumusan teologi-teologi yang diharapkan dengan perubahan pengetahuan akan merubah juga perilaku tetapi menarik saya kenapa memperlihatkan satu sisi yang lain dari pandan nasibah adalah bahwa di gerakan-gerakan akar rumput ini kearifan-kearifan lokal itu ada pengetahuan-pengetahuan yang disebut dengan sakriti tadi dari kosmologi Hindu kita bisa sebut dengan banyak macam bentuk yang sebenarnya bisa kita hubungkan dengan kehidupan sekarang yang gerakan-gerakan perempuan yang memang bergerak dengan pengetahuan-pengetahuan mereka yang sudah dihidupi sekian lama dan alam terpelihara dengan menjaga kelangsungan kehidupan yang ada di dalamnya tetapi juga ini ada kehidupan penghargaan pengetahuan perempuan bahkan masyarakat tradisional jadi penting dua-duanya menurut saya dari segi teologi ada narasi yang baru membuat simbol yang baru karena itu saya memilih nepek untuk hal itu karena kita sebagai orang Kristen yang memang masih antroposan yang kebanyakan mayoritas yang diajarkan tetapi dari Pananasifah kita melihat yaitu perlu kembali ke ada alam disana ada energi kreatif yang dinamis yang berdaya menyelamatkan menjamin kelangsungan kehidupan dengan gerakan-gerakan gerakan-gerakan perempuan sembari menjawab apa yang disampaikan oleh Ibu Herlina tadi bahwa ya memang di sini sendiri di konteks parapat katakanlah bukan parapat tapi seperti yang dibilang tadi oleh Kak Melinda Bumbang Hasun Rutan Maha Toba saya walaupun tidak nanti bisa saya masukkan juga di tulisan saya ada gerakan-gerakan juga dari perempuan-perempuan dalam rangka menyelamatkan apa mereka tumbuhan apa dimana mereka keberhidupan mereka kemenyanian itu dengan ketika mau diganti dengan hutan industri ya mereka peluk seperti gerakan cipko itu seperti itu Ibu mungkin itu saja mas silahkan Ibu Ana ya baik terima kasih Ibu Diana saya memberi kesempatan ke Ibu Ana Marsiana mari Ibu terima kasih moderator dan juga Ibu Diana senang mendengar paparan Ibu Diana karena kita menemukan sambungannya ya yang dari lapangan dengan dari akademisi ada sambungannya yang pertama sebelum saya lupa Melinda saya mau bukunya dong saya mau beli berikutnya menjawab pertanyaan Melinda dan juga Herlina ini tentang strategi jadi kita mesti bagaimana kita mesti ngapain supaya terbangun gerakan yang sinergis sebetulnya di tulisan saya di akhir itu saya mengajak dan betul-betul mendorong gereja untuk menemukan ketika saya mengatakan kita perlu menemukan mengajak melibatkan perempuan bangku karena poin saya adalah menggali dari praktek-praktek lokal yang ada dan ketika yang menggali ini gereja bersama dengan setiap kita yang ada teolog akademisi yang juga tentu sehari-hari juga aktif di gereja itu mengajak mereka maka saya merasa ada satu kekuatan besar yang pertama adalah kita akan menemukan konsep-konsep lokal kearifat-kearifat lokal yang akan ditemukan dan dihidupi dan direkognisi diakui oleh gereja yang mana kemudian bisa kita jadikan titik pijak gerakan bersama bagi saya ini bisa menjadi satu langkah konkret selama ini ketika bicara krisis lingkungan krisis pangan gereja itu gamang untuk memberikan alternatif solusi kenapa? karena gereja tidak punya pijakan konkret padahal gereja punya umat yang di dalamnya ada tumpukan akumulasi pengetahuan dan kearifan dari praktek-praktek lokal yang dipunyai tentu bukan hanya perempuan tapi laki-laki juga tapi karena kita sedang bicara ekofeminisme bicara pada praktek-praktek perempuan itu sangat banyak karena tadi ajakan saya adalah mengajak kita melipatkan perempuan bangku dan kemudian membangun strategi maka kita menemukan tadi lokalitas-lokalitas tapi memang ada prasyarat prasyarat yang menurut saya mungkin sedikit agak berat agak susah adalah bagaimana kita menurutkan ego kita agama sebagai agama Kristen ketika kita bicara tentang konsep keselamatan ini kan selama ini diakui atau tidak kita menganggap agama suku itu kalau kita mengakui ada keselamatan di agama suku itu posisinya lebih rendah dari kita tapi yang lebih berat adalah kita menganggap mereka yang masih percaya dengan agama suku itu tidak punya keselamatan saya ingat ketika saya di Kalimantan tiga tahun yang lalu melakukan analisis kemiskinan dengan dengan sejumlah gereja saya tidak sebutkan dimananya ada ada temuan yang sangat mengejutkan saya ketika ketika kita mencari akar kemiskinan apa ada satu kelompok kelompok diskusi yang mengatakan akar kemiskinan adalah dikutuk Tuhan saya tanya kenapa dikutuk Tuhan karena mereka masih sebagian meskipun KTP-nya sudah Kristen tapi mereka masih mempraktekkan praktek-praktek dari leluhur keharingan dan ketika kita gali ternyata praktek-prakteknya justru menurut saya praktek-praktek yang sangat baik sangat bersahabat dengan alam ini PR yang besar sebelum kita menemukan strategi bersama menemukan dan kemudian menjadikan rujukan gerakan dari nilai-nilai kearifan lokal perempuan ini yang pertama kemudian untuk Yohanes oh saya tidak mengatakan bahwa tidak ada buah-buah gerakan feminis jangan salah saya mengatakan setelah sekian puluh tahun gerakan feminis dan terutama kepres inpres nomor sembilan tahun 2000 itu gender division labor belum banyak berubah jangan salah dan itulah faktanya dan secara khusus dalam konteks pangan itu yang berjadi dan saya sepakat dengan Ibu Diana bahwa dengan apresiasi bahwa teman-teman alumni sudah menulis menerbitkan itu saya apresiasi tapi saya sepakat itu tidak belum cukup belum cukup ada banyak yang belum tergali terutama dari praktek-praktek dan kearifan lokal dan juga dari agama-agama suku yang mitologi-mitologi yang ada biasanya muncul pada tulisan-tulisan teologi kontekstual tapi that's it terus mau diapain itu tidak ada langkah berikutnya itu yang saya mau dorong untuk dijadikan jadi pijakan gerakan bersama kemudian terima kasih Ibu Dewi di chat saya membaca ada tambahan masukan tentang dampak krisis pangan yang menimbulkan malnutrisi di Ibu-Ibu hamil di NTT saya akan tambahkan itu kemudian Ibu Pasaria Lumban Gaul ya memang betul ada kontribusi misionaris di masa zaman kolonial Belanda dulu tapi sebetulnya yang paling tragis adalah terkait dengan penghapusan keragaman pangan ini yang paling tragis adalah politik beras pada masa Soeharto dimana Soeharto betul-betul menerapkan yang namanya politik beras dengan mengganti semua pangan lokal dan mengganti dengan beras bahkan kalau nanti Ibu Bapak bisa cek di kebijakan zaman Orde Baru dulu bukan hanya politik beras bahkan bibit padi lokal itu gak boleh ditanam semua harus diseragamkan dalam rangka intensifikasi pertanian maka semua diseragamkan harus bibit padi unggul beras unggul dan disitulah mulai banyak menghilang karena karena tadi saya mengatakan nenek saya hilang namanya di Kalimantan tadi pada satu sisi beruntung belum tersentuh karena tinggal di pedesaan di pedalaman dia tidak begitu paham tentang politik berasnya Soeharto tidak tersentuh politik beras Soeharto sehingga dia heran ketika dia mendapatkan penghargaan padahal yang dia lakukan adalah praktek sehari-hari dari neneknya ibunya sampai ke dia kemudian ya tentang kembali ke Ibu Melinda tentang bagaimana media media masa hanya menampilkan yang indah-indahnya dari food estate ya saya kira kita paham bahwa media masa ini siapa di balik media masa ujung-ujungnya adalah apa namanya simbiosis antara kapitalisme dan birokrat yang memang kesana arahnya pasti kalau kita pertanyakan lebih jauh kita akan bertanya kok bisa program food estate ketahanan pangan diserahkan kepada menteri pertahanan apa kaitannya ini lebih menarik lagi tapi bahasan kita bukan ini tapi memang itulah politik yang kita hadapi jadi bagaimana kita kita mesti strategi apa yang mesti kita bangun selain soal menggali dan melibatkan perempuan bangku tadi yang kedua menurut saya adalah penting untuk mengembalikan posisi perempuan posisi strategis perempuan dimana sampai saat ini pangan masih domainnya perempuan itu untuk betul-betul terlibat di dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan-kebijakan dari tingkat lokal sampai ke tingkat nasional terkait kebijakan pangan apakah mungkin Ibu Melida bertanya ini kan kita melawan politik nasional kita melawan kita melawan apa tadi apa namanya bersatunya naga-naga dengan naga-naga naga-naga kapitalis dengan naga-naga politik begitu saya mau mengatakan masih ada harapan misalnya teman-teman dari solidaritas perempuan itu mencoba mempraktekkan yang namanya barter lintas komunitas jadi mereka mengorganisir perempuan-perempuan ada di Lampung di Bengkulu di Sulawesi Selatan di Sulawesi Tengah itu kemudian mereka menanam dengan tanaman lokal tanaman pangan lokal yang ada dan kemudian surplus yang ada di komunitas A itu kemudian menjadi menjadi di parter dengan surplus lain yang ada di komunitas B dan seterusnya dan kita tiga minggu yang lalu saya saya duduk dengan mereka lima hari mendiskusikan hal ini dan kita mau mengajukan mengajukan apa yang dipraktekan di komunitas-komunitas lokal di beberapa kabupaten ini untuk kemudian di adopsi di tingkat desa sampai kabupaten sehingga misalnya kita ingat ketika di awal pandemi dulu kita pemerintah meng antisipasi adanya terjadinya krisis pangan lalu kemudian melakukan import pangan pada waktu itu kalau teman-teman ingat sekitar satu setengah tahun yang lalu import pangan dilakukan padahal di sejumlah tempat sedang terjadi panen raya sehingga kemudian harga panenan jatuh harga beras jatuh harga bawang jatuh harga cabai jatuh dan seterusnya sementara kita import bawang import beras import macam-macam import begitu padahal kenapa kita tidak menerapkan ini salah satu yang saya katakan tadi dari pengetahuan yang memang apa namanya kalahnya cakupannya itu kecil sebetulnya bisa dilakukan karena itu kita sangat mudah kalau setiap desa memetakan memetakan panen surplus dan defisitnya setiap kabupaten memetakan surplus dan defisitnya maka itu sangat bisa dilakukan jadi saya masih punya harapan tetapi ini butuh sebuah gerakan yang masif bersama-sama untuk menempatkan perempuan sebagai bagian dari pengambil keputusan di sana nanti ujung-ujungnya adalah pengakuan pengetahuan perempuan sebagai sebuah pengetahuan yang valid nilainya sebagaimana pengetahuan yang ada diajarkan di kampus-kampus dan seterusnya nah karenanya menjadi sangat strategis kalau gereja mau turun langsung dan bersama menggerakkan hal ini sementara ini dulu Pak Andreas mungkin nanti bisa ditambah terima kasih terima kasih Ibu Ana Martian yang terakhir ini dari Herli Nahawali buat Ibu Diana Nahenggulan menurut Ibu Diana kira-kira narasi baru seperti apa yang bisa ditawarkan dalam gerakan eco-feminist ini di Indonesia mari Ibu ya terima kasih Ibu Herdina sebenarnya tulisan saya saya buat ya tapi singkat saya mau bilang gini kalau narasi yang lama kan antropofensis bahwa manusia itu masuk obsesion puncak dari segala sesuatu jadi yang ada dikitakan sebelumnya itu adalah untuk melengkapi atau mencukupi kebutuhan manusia kenyedia kebutuhan manusia karena itu manusia sebagai penguasa berhak begitu untuk mengambil sebanyak-banyaknya dari alam dengan alas memenuhkan keinginannya nah dari Selimekek dia mencoba merumuskan sebuah narasi yang baru dia sebut dengan alam semesta ini sebagai radio diopkat bahwa hutan dalam konteks saya yang saya mengungkapkan di awal bukan penyedia kebutuhan mengsia bukan hanya diambil sumber daya alamnya kayu dan lain sebagainya tetapi sebagai tubuh alah hutan itu di sana ada berbagai jaringan kehidupan yang terhubung satu dengan yang lain misalnya seperti yang tadi kalau hutan rusak dirusak maka dia bukan hanya hutan rusak saja tapi tubuh yang lain bagian-bagian tubuh yang lain seperti tidak ada lagi kalau terjadi hutan musim hujan seperti sekarang air meningkat bahwa tidak ada hutan yang akar yang menyerap maka akan mungkin menyebabkan longsor banjir tapi di sana juga di dalam hutan sebagai tubuh alah ada bagian-bagian tubuh alah yang lain ada keaneka ragaman hayati segala macam yang di dalam hutan misalnya ada berbagai hewan binatang yang kalau hutan disebang dirusak hilanglah ekosistem di dalamnya seperti itu kalau dihubungkan dengan apa yang dikatakan oleh pandan nasifat di dalam hutan sendiri ada energi kreatif yang dinamis yang sebenarnya di sana memelihara kehidupan ada keterhubungan dengan ekosistem itu dengan jaringan itu mereka sendiri menjamin kehidupan itu tadi seperti misalnya hutan bahkan bahkan hutan kita bisa menjirup oksigen udara dan lain sebagainya seperti itu jadi disitu bahwa satu bagian bukan sementara hutan tapi bagian-bagian tubuh ala yang lain yang ada di dalam hutan itu akan mengalami gangguan juga jadi manusia tidak bisa melihat diri sebagai muscle of creation tetapi sebagai salah satu dari jaringan kehidupan yang ada di dalam hutan sebagai tubuh ala itu sendiri misalnya seperti itu yang bisa saya sampaikan baik terima kasih Ibu Diana Mainggolan masih ada satu lagi yang raise hand kita beri kesempatan tidak apa-apa lebih sedikit ya ada Mas Paulus Eko Kristianto saya beri kesempatan Mas Paulus ini pertanyaan dan juga nanti respon yang terakhir dan kita nanti akan akhiri bersama-sama terima kasih buat kesempatannya saya tadi awalnya mau bertanya di awal-awal cuman saya menahan diri karena saya takut salah tafsir ketika karena saya tidak membaca paper dari Kak Ana dan Kak Diana jadi saya takut salah tafsir jadi saya harus ngikutin sampai selesai baru saya bicara ada dua respon yang saya tawarkan yang pertama mulai dari webinar satu sampai webinar lima ini semuanya mengikuti Pandana Sipa rata-rata mengikuti Pandana Sipa jadi akhirnya saya simpulkan kayak semacam apakah Pandana Sipa ini merupakan trendsetter ketika membicarakan ekofeminis seperti itu apakah seperti itu rata-rata diarahkan ke sana meskipun saya melihat ada pagu itu juga mulai muncul padahal kalau saya perhatikan ini masih di poin yang pertama yang ditawarkan oleh Kak Ana Maksiana tentang narasi tadi Barter dan juga tentang ramban itu itu sebenarnya dekat dengan pemikiran dari Ivone Gabara seperti itu atau mungkin Kak pernah dengar Ivone Gabara dia merupakan teolog feminis Brazil dia mengutip itu karena sebagai bentuk bagaimana orang-orang di Brazil itu bertahan hidup di tengah himpitan ekonominya dan di tengah bagaimana mereka merupakan perempuan miskin jadi satu-satunya cara untuk bertahan hidup dengan cara bekerjasama dengan semua orang khususnya para perempuan di situ sehingga mereka Ivone Gabara ketika melihat narasi itu digambarkan sebagai ya inilah cara kita kooperatif dia pakai kata kooperatif seperti itu tapi memang Gabara tidak tidak menunjukkan identitasnya dengan jelas kita butuh untuk memetakan itu seperti itu jadi saya rasa kok kayaknya pada kompakan Pandana Siva Pandana Siva seperti saya katakan kemarin ketika merespon Bu Yudit dan juga tim laki-laki dia bicara itu tentang karena pengaruh dari developmental studi pembangunan yang begitu masif sehingga alam menjadi rusak dan itu sebenarnya cocok kalau bicara real estate tadi kan tadi Bu Ana sedikit menyunggu real estate saya setuju oke ini oke yang bagian support ini oke food estate apa food estate food estate nah oh berarti tidak pas kalau real estate itu digambarkan oleh Pandana Siva ketika berbicara tentang tentang itu gitu makanya saya agak bingung kenapa tidak mempertimbangkan Yvonne Gebara seperti itu lalu ketika ketika melihat Kak Diana loh Kak Diana juga ngikut Pandana Siva gitu saya lihat narasinya gitu saya ingin segera membaca gitu sambil melihat korelasinya gitu nah ketika lihat narasi dari Kak Diana yang saya pikirkan langsung pas ketika bicara tentang Sally McVeck ketika dia membicarakan tentang narasi dan metafora perempuan tapi saya sedih kenapa kok Siva padahal ada teolog feminis lainnya namanya Sarah Robinson Pertoni dia merupakan seorang pemikir ketika berbicara tentang narasi dan dia itu boleh dikatakan murid tetapi dia memang muridnya muridnya dari siapa VGW tapi dia murid yang tidak nurut sama dosennya akhirnya dia seperti ibaratnya oke aku hari ini di kelas nurut dengan ibu tapi ketika saya lulus saya punya teori sendiri seperti yang dialami oleh para psikolog perempuan psikolog feminis itu kan mereka menurut apa yang dikatakan oleh James Fowler menurut apa yang dikatakan oleh PHC tetapi ketika Nicholas Lee katakan dia nurut sekali James Fowler sampai dia selesai PHD akhirnya Nicholas Lee keluar menghasilkan teori psikologi feminis yang luar biasa perkembangan perkembangan spiritualitas itu Sarah Robinson ini mengkritik habis-habisan dari Pegway umur mereka tidak begitu jauh tapi mereka itu bersahabat karib dan muridnya tapi memang saya akuin Sarah Robinson Bertoni ini kurang begitu diangkat jadi bukunya masih kurang tapi kalau di jurnal ada banyak sekali yang membahas ini dan saya rasa ini lebih cocok tapi kalau langsung ke Pegway langsung ke Siva saya merasa kayak lompat gitu karena beda beda rumpun beda rumah yang ini ecofeminis yang berhadapan dengan teknologi lebih pas tidak mau saya tidak mau mengatakan teknologi nanti salah lagi real estate nah lebih pas karena studi developmental studi pembangunannya itu sangat khas seperti itu tetapi kemudian dihantamkan dihantamkan dengan narasi gitu nanti akhirnya saya akan menagih berarti kalau Pak Diana meminjam Siva saya akan menagih mana diskusi developmentalnya karena menggunakan itu jadi paling pilihannya pilih mana yang dihapus Siva atau narasinya seperti itu itu hanya pembacaan yang terakhir yang sangat terakhir maaf kalau boleh yang sangat terakhir waktunya yang sangat terakhir adalah kedua pembicara ini membicarakan hal yang khas Indonesia sebenarnya yaitu partisipasi perempuan tetapi partisipasi perempuan ini tidak dalam rangka politik tetapi partisipasi disini berbicara tentang bagaimana mereka bertahan hidup saya rasa ini bisa menjadi poin penting kalau perempuan-perempuan yang kelas menengah kebawah ketika mereka berpartisipasi dan bekerja sama untuk bertahan hidup ini merupakan satu model teologi feminisial khas Indonesia yang seringkali saya rasa jarang diungkapkan partisipasi seringkali dikaitkan dengan politik seperti itu parlemen padahal mereka bisa berpartisipasi dengan cara bekerja sama antara perempuan satu dengan perempuan yang untuk survive itu terima kasih maaf agak lama terima kasih mas Paulus terkait pandanasi perlu direspon oleh kedua narasumber kita apakah teori pandanasi ini relevan di konteks sekarang di era reformasi mas Paulus anti pandanasi mas Paulus mari saya memberi memberi kesempatan Ibu Ana Marsyana dulu setelah itu Bu Diana lalu kita clothing mari Ibu Ana terima kasih singkat saja terima kasih Pak Ulus tentang Yvonne Gibara saya sudah tambahkan tentang pandanasi menurut saya suka tidak suka pandanasi masih relevan terutama kalau dalam analisis saya karena saya lebih banyak dari praktisi dan bicara memang soal developmentalism mau gak mau pandanasi memang masih sangat relevan jadi bagi saya boleh-boleh saja menyebut yang lain-lain tapi ketika ketika dia masih relevan kenapa tidak itu saja terima kasih Ibu Ana saya memberi kesempatan Ibu Diana untuk memberikan respon terakhir mari saya juga terima kasih untuk Mas Paulus yang pertama saya jatuh cinta sama Panasipas dikenalkan oleh Pak Wana di kuliahan jadi memang saya melihat keunikan yang perbandingkan dengan Meku karena kalau dari Kristen lagi kan apa sudah satu saya mau melihat dari sudut yang yang beda dari orang dengan latar belakang yakinan yang lain tapi sebenarnya memang melihatkan bahwa perempuan adalah suara terdepan yang harus diperhatikan ketika kita melihat kerusakan alam dan menemukan ternyata di alam itu ada prinsip feminin yaitu kreativitas energi dan lain sebagainya kehidupan di dalam alam itu yang perlu dinaikkan kembali seperti mungkin yang diumpukan dengan apa yang disampaikan oleh Kak Ana tadi soal keharifan-keharifan karena sebenarnya itu yang dimaksud dengan pandanasi soal di sana ada di dalam itu sendiri ada ada ilmu sebenarnya walaupun oleh traduksionisme tidak diterima sebagai sebuah ilmu pengetahuan mungkin karena tidak ada teorinya gitu jadi memang saya justru mau memperlihatkan dua yang berbeda ini gitu tapi terima kasih untuk masukannya baik ya baik terima kasih Ibu Diana dan juga Ibu Ana Marsiana untuk perjumpaan kita di webinar kali ini saya mencatat banyak sekali ya poin-poin jadi ini bisa diperdalam bisa digali lebih lanjut lagi buat teman-teman yang studi teologi atau studi ekologi dalam rangka dari sumber-sumber pengetahuan perempuan keharifan lokal dan sebagainya itu menolong kita banyak inspirasi-inspirasi yang bisa dikembangkan secara kontekstual saya mencatat yang pertama bahwa gereja dan institusi pendidikan sangat penting sekali berkolaborasi bekerjasama menyumbangkan ide-ide yang konkret dalam kolaborasi dalam partisipasi sehingga merespon krisis pangan krisis ketahanan kedaulatan pangan ini menjadi isu yang penting untuk gereja dan juga institusi pendidikan ini yang dapetan yang pertama yang saya mau bagikan baik terima kasih adalah dari pemaparan Bu Ana Marce dan juga Bu Diana memperlihatkan bahwa kearifan lokal itu sangat penting sekali untuk kita gali terus dan dalam rangka itu perempuan memiliki sumbangsi ke depan dan juga tentu di dalam proses sekarang ini adalah partisipasi secara politik jadi tidak hanya secara teologi dan budaya tapi juga partisipasi politik di dalam pengambilan keputusan di tengah gereja di tengah masyarakat dan di perubahan-perubahan situasi politik sekarang ini sehingga apa yang kita bicarakan ini tidak hanya sekedar abstraksi atau teori tetapi betul-betul menjadi sebuah gerakan bersama-sama lintas elemen lintas sektoral dalam rangka untuk keutuhan ciptaan itu sendiri terima kasih Bapak Ibu terima kasih untuk kedua narasumber terima kasih untuk teman-teman yang memberikan kontribusi pada webinar kali ini sekarang saya memberikan waktu untuk Bu Asnab saya persilahkan Ibu untuk mengakhiri semua ini terima kasih Andrea sebagai moderator dan terima kasih untuk Ibu Ana Marsiana dan Ibu Diana Nainggolan untuk presentasinya sore hari ini saya mohon maaf tadi saya masuk luar-masuk luar karena ada dua Zoom yang harus saya ikuti satu dari persetia bukan perayaan ulang tahun ya Bu bukan jadi ada persetia jadi ada satu narasumber yang mengubah jadwal karena ada jadwal tiba-tiba sehingga lalu baru mulai lagi jam 5 jadi disini terus saya pindah ke sana balik lagi ke sini nanti balik ke sana lagi gitu karena saya PO di sana jadi mau gak mau harus hadir di sana juga gitu terima kasih untuk presentasinya dan juga untuk pertanyaan-pertanyaan masukan-masukan tadi yang bisa menyempurnakan artikel yang akan kita terbitkan mohon yang sudah presentasi segera memasukkan revisinya nanti dan kemudian kita masih ada dua webinar lagi minggu depan itu webinar yang ke-6 seri ke-6 itu tanggal 13 Senin depannya tanggal 13 dengan narasumber dari Aris Lawing Bara dengan judul Akhoma Uykenka refleksi perempuan pewaris tradisi mewarnai benang menggunakan lumpur alam di tanah Kolhua kemudian yang kedua Ibu Antoneta yang satu tadi dari Kupang atau Timur yang kedua Antoneta Nolsi Ayatanoi dengan judul ini dari Manokwari Papua Perempuan meak merangkul tanah di tengah pandemi COVID-19 jadi topiknya juga menarik semoga kita bisa hadir kembali memang kali ini jumlah pesertanya agak menurun karena mungkin ikut di dua Zoom itu ya karena bukan cuma saya ternyata yang ikut di dua Zoom ada beberapa yang juga pakai dua maksudnya menjadi peserta di dua Zoom biasanya kita di atas 100 orang peserta tapi hari ini sekitar 60-an aja gitu ya itu karena mungkin karena dua Zoom itu atau kegiatan yang lain nah demikian Bapak Ibu Saudara terima kasih untuk kehadirannya dan dimohon kita hadir lagi Senin depan untuk berpartisipasi dan memberikan masukan-masukan untuk para narasumber atau penulis buku kita terima kasih seperti biasanya sebelum kita berpisah akan foto bersama ya kita foto bersama selamat ulang tahun dulu happy birthday selamat ulang tahun Ibu Asna selamat ulang tahun terima kasih kita foto ya buka kamera kita foto bersama saya ambil fotonya 1,2,3 tahan senyumnya tahan senyumnya 1,2,3 oke terima kasih untuk semuanya kita bertemu lagi Senin depan selamat ulang tahun terima kasih buah sampai jumpa terima kasih terima kasih dan semua terima kasih terima kasih dadah last meeting ya selamat menikmati